Sisi Kebanggaan Shin Taeyong Terhadap Timnas Indonesia Shin Taeyong, pelatih Timnas Indonesia, mengungkapkan kebanggaannya terhadap perjuangan anak asuhnya selama Piala Asia U23 2024. Sejak menjabat pada Desember 2019, Shin Taeyong telah membuat banyak keputusan penting. Ia menilai pencapaian Timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024 sangat luar biasa karena skuadnya didominasi pemain muda. Shin Taeyong juga memberikan apresiasi atas kedisiplinan dan pemahaman taktik para pemain. Keberhasilan skuad Garuda muda mencapai semifinal Piala Asia U23 2024 semakin memotivasi Shin Taeyong untuk berkembang lebih baik. Dia merasa bangga karena para pemain muda dapat menjalankan aturan dengan baik dan memahami filosofi sepak bola yang dia terapkan. Timnas Indonesia akan menghadapi laga penting di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia melawan Irak dan Filipina, di mana mereka berada di posisi kedua grup F. Timnas Indonesia membutuhkan satu kemenangan untuk melaju keputaran berikutnya. Persiapan Timnas Indonesia dalam menghadapi pertandingan melawan Irak dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia telah dua kali mengalami kekalahan dari Irak dengan skor 1, 5 dan 1, 3 dalam pertemuan sebelumnya. Untuk menghadapi pertandingan selanjutnya, pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, melakukan perubahan dalam skuad dengan menambahkan beberapa pemain keturunan baru seperti Jai Idzes, Ragnar Oratmang Owen, dan Tom Hai untuk memperkuat tim. Meskipun demikian, Mark Klok, yang sebelumnya dipanggil untuk pertandingan melawan Irak, tidak termasuk dalam 22 pemain yang dipilih untuk pertandingan tersebut. Mark Klok memberikan penilaian bahwa Timnas Indonesia harus memiliki mental yang kuat menghadapi Irak yang memiliki penguasaan bola yang baik dan bermain secara fisik kuat. Meskipun tidak dipanggil, penilaian dari Klok diharapkan dapat membantu pemain-pemain baru yang dipilih untuk Timnas Indonesia. Pertandingan ini diharapkan menjadi pembelajaran berharga bagi Timnas Indonesia, dan diharapkan mereka dapat memperkuat permainan mereka untuk menghindari kekalahan ketiga kali dari Irak. Pelatih Shin Taeyong berupaya keras untuk memastikan timnya tampil lebih baik dalam pertandingan mendatang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.